Halo guys, ada banyak jenis makanan di dunia dari berbagai negara, baik itu dari segi tampilan maupun dari segi tekstur. Ada makanan berat, juga ada makanan ringan. Namun ada juga nih makanan yang tidak lazim atau makanan ekstrim yang ada di dunia, yang membuat kita sepertinya berpikir ulang untuk makan makanan ini guys. Berikut 5 makanan ekstrim dan tak lazim yang ada di dunia. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik lainnya. Yang pertama, Surstorming Swedia. Makanan berbau busuk biasanya dihindari oleh mayoritas orang. Namun beda cerita nih dengan di Swedia. Di Swedia ada ikan yang diawetkan dalam kaleng yang justru jadi makanan khas di Swedia yaitu Surstorming. Surstorming adalah ikan haring baltik yang difermentasi, disimpan lebih dari 6 bulan yang dicampur dengan garam dan asam laktat. Dengan kata lain, ini adalah ikan busuk yang aman untuk dimakan. Fermentasi ikan haring baltik ini sebenarnya menjadi salah satu kuliner tradisional di Swedia. Meski baunya tak sedap, tapi banyak wisatawan yang penasaran ingin mencoba Surstorming ini guys. Surstorming sering dimakan di luar ruangan sebab baunya bisa bertahan hingga berhari-hari jika di ruangan tertutup. Surstorming bisa dibeli di beberapa supermarket besar di Swedia. Namun ikan kaleng ini tidak bisa dijadikan oleh-ole guys, sebab beberapa maskap penerbangan melarang penumpang untuk membawa ikan ini. Terima kasih telah menonton! Yang kedua, Gurita Korea Sanaki merupakan jajanan Korea yang populer. Kuliner ekstrim ini berupa gurita yang dimakan hidup-hidup guys. Meski berbahaya, jajanan ini punya banyak penggemar. Tidak sulit menemukan sanaki di Korea Selatan. Kamu cukup menyambangi pasar seafood atau kedai yang menawarkan menu ini. Meskipun terdengar sederhana, tapi dibutuhkan nyali yang besar saat menyantap gurita hidup ini, apalagi kalau ukurannya besar. Sanaki tidak membutuhkan proses masak, karena gurita ini disajikan utuh dengan tambahan minyak wijen dan taburan biji wijen. Sesekali, sanaki dipotong kecil-kecil untuk memudahkan proses makan. Teksturnya yang kenyal dengan rasa sedikit manis bikin banyak orang Korea ketagihan guys. Gimana, ada yang punya nyali nggak buat makan bayi gurita hidup ini? Yang ketiga, tikus panggang Tikus panggang populer di beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, Cina, dan Kamboja. Di sana, daging tikus jadi makanan sehari-hari yang bisa digoreng, direbus, sampai dipanggang. Tikus dianggap sebagai alternatif karena harganya cukup murah dibandingkan dengan sapi. Sejak dulu, tikus panggang dikenal sebagai jajanan kaki lima yang murah. Bahkan, kebanyakan tikus dijual dalam bentuk utuh lengkap dengan buntutnya. Jadi, jangan kaget guys ketika jalan-jalan di beberapa negara tersebut, akan sangat mudah menemukan tikus-tikus panggang di jajanan kaki lima. Kazumarzu Italia Kazumarzu atau dalam bahasa Indonesia yaitu keju busuk, dibuat seperti keju pada umumnya. Bedanya, keju tersebut menggunakan bahan dasar susu kambing dan didiamkan setelah selesai mengalami proses pengolahan. Pada masa didiamkan tersebut, Kazumarzu dibiarkan agar dikerubungi serangga. Larva mereka kemudian dibiarkan tumbuh berkembang. Katanya nih, semakin banyak larva yang tumbuh dan berkembang di Kazumarzu, akan terasa lebih nikmat. Hmm, jangan ngual dulu ya. Ribuan atau bahkan puluhan ribu belatung pada Kazumarzu katanya bisa membuat tekstur keju yang creamy dengan cita rasa dengan aroma yang khas. Kazumarzu biasanya dikonsumsi ketika momen-momen spesial seperti perayaan ulang tahun dan juga pernikahan. Gimana tertarik untuk coba yang satu ini guys? Yang tidak kalah ekstrimnya nih guys, di beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam menyajikan daging buaya panggang. Meskipun terkenal sebagai hewan ganas, namun buaya ternyata menjadi konsumsi orang di negara ini. Tidak tanggung-tanggung guys, mereka menyajikan satu ekor buaya utuh untuk dijual kepada pembeli. Hmm, agak ngeri-ngeri gimana gitu guys. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini guys. Agar kamu tidak tertinggal info-info menarik dari channel ini. See you in the next video. Dadah!